Sebuah roket yang ditembakkan dari Lebanon menghantam Israel Utara, Rabu 9 Oktober 2024. Tampak gedung terbakar dan asap mengepul akibat serangan itu. Petugas pemadam kebakaran dan bekerja darurat pun dikerahkan dalam proses evakuasi. Sementara itu, Hisbuah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok asal Lebanon itu mengatakan bahwa serangannya tersebut menggunakan roket salvo. Mereka mengeklaim serangan di Kiryatsmouna menargetkan sekelompok pasukan musuh. Serangan itu dilaporkan menewaskan dua orang di kota Kiryatsmouna. Penjabat wali kota setempat, Ovir Yeskeli mengungkapkan kedua orang yang tewas merupakan pasangan yang sedang berjalan-jalan dengan anjing mereka. Yeskeli menyebut roket kemudian jatuh di dekat dua orang tersebut. Sehari sebelumnya, serangkaian serangan udara militer Israel menghancurkan benteng Kisbuluah di Beirut Selatan. Serangan Israel itu dilaporkan telah merobohkan empat bangunan. Kantor berita nasional NNA mengatakan, empat bangunan tempat tinggal yang berdekatan Amruk di daerah Purj Al-Bajneh usai diserang Israel. Pinggiran Selatan Beirut disebut memang menjadi target serangan Israel yang intens. Sebelumnya, Kisbuluah telah menembakkan ratusan roket ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Sementara Israel meningkatkan serangan udara dan terus melancarkan serangan darat di Lebanon. Sebagian besar roket Kisbuluah disebut telah dicegat atau mendarat di area terbuka. Namun, rentetan serangan telah meningkat intensitasnya dan telah menjangkau Israel lebih dalam lagi sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!